La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Isra'ami'raj berikutnya Nabi Muhammad SAW bertemu Nabiullah Musa AS tengah menangis Dan Nabi Ibrahim AS sedang duduk di pintu surga Namun sebelumnya Rasulullah lebih dahulu bertemu Nabi Idris AS di langit keempat Ketika masuk di langit keempat, Nabi SAW memberi salam kepadanya Nabi Idris menjawab salamnya dan menyambutnya Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan Kemudian Rasulullah naik ke langit kelima Bertemu dengan Nabi Harun AS Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih Dan setengahnya lagi berwarna hitam Dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusar Bersamanya sekelompok kaumnya dari Bani Israel Dan Nabi Harun sedang asyik berbincang dan bercerita dengan mereka Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan Kemudian Nabi bertanya siapa beliau wahai Jibril Malaikat Jibril menjawab Beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya Yaitu Nabi Harun bin Imran AS Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya naik ke langit ke enam Setelah masuk ke langit ke enam Nabi menyaksikan para Nabi dan Rasul bersama dengan umat mereka masing-masing Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari sepuluh pengikut Beberapa yang lain pengikutnya puluhan Ada juga yang pengikutnya banyak Dan beberapa lainnya tidak punya pengikut Kemudian Nabi SAW melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit Maka Nabi bertanya Kaum siapakah ini Malaikat Jibril menjawab Itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya Tapi angkatlah kepalamu ya Muhammad Maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar Memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad Mereka adalah umatmu Dan masih belum termasuk yang tujuh puluh ribu dari umatmu Yang akan masuk surga tanpa hisap Setelah menyaksikan para Nabi dan Rasul Beserta kaum mereka masing-masing Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran AS Tubuh beliau berwarna putih kemerahan Seperti seorang dari suku Aisyanuah berbulu lebat Seandainya dia memakai dua gamis Maka terlihat bulunya Nabi SAW memberi salam kepadanya Dan Nabi Musa menjawab salamnya Serta menyambutnya dengan mengatakan Selamat datang wahai saudara yang soleh Serta Nabi yang soleh Lalu Nabi Musa mendoakan Rasulullah dengan kebaikan Kemudian Nabi Musa berkata Manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Namun ternyata dialah yakni Rasulullah yang lebih mulia dariku di sisi Allah Nabi SAW menyaksikan Nabi Musa menangis Maka ditanyakan kepadanya Apa yang membuat engkau menangis? Nabi Musa menjawab Aku menangis Karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku Dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku Kaum bandi Israel menyangka Sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah Namun kenyataannya Rasulullah SAW adalah dari keturunan Adam Menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah Sedangkan aku di akhirat Jikalau hanya dia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah Sungguh aku tidak menghiraukannya Akan tetapi Umatnya pun bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya Hingga naik ke langit ketujuh Setelah masuk ke langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil Sang sahabat Allah Yang duduk di pintu surga di atas kursi emas Sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur Bersama sekelompok orang dari kaumnya Nabi SAW memberi salam kepadanya Dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya Serta menyambutnya dengan mengatakan Selamat datang wahai putraku yang soleh Serta Nabi yang soleh Lalu Nabi Ibrahim berkata Perintahkanlah kepada umatmu Supaya memperbanyak menanam pohon surga Karena sesungguhnya Tanah surga sangat luas Subur dan bagus Maka Nabi SAW bertanya Apakah pohon surga itu? Nabi Ibrahim menjawab Pohon surga itu adalah kalimat La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Di dalam riwayat lain Sampaikan kepada umatmu salam Dan berilah kabar dariku kepada umatmu Sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya Tawar dan segar airnya Dan sesungguhnya Pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Di tempat itu Nabi Muhammad SAW Menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk Amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas Sekelompok kaum yang lain Warna mereka tidak seputih kelompok yang itu Seakan warna mereka ada sesuatu Kemudian mereka Yakni kelompok kedua Masuk ke suatu sungai Lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak tiga kali Usai mandi pertama Mereka keluar dari sungai Dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua Usai mandi kedua Usai mandi kedua Warna mereka menjadi bersih dari noda Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi yang ketiga kalinya Dan usai mandi ketiga Warna mereka menjadi putih Sebagaimana kelompok pertama Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama Nabi bertanya Wahai Jibril Siapa mereka itu yang putih wajahnya Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu Dan sungai apakah ini Yang mereka masuk dan mandi di dalamnya Maka Jibril menjawabnya Adapun mereka itu yang putih wajahnya Adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu Adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan Kemudian mereka bertobat Dan Allah menerima tobat mereka Adapun sungai ini Yang pertama adalah Rahman Allah Yang kedua adalah nikmat Allah Dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka Dengan minuman yang suci Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi dua kelompok Kelompok pertama Mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih Dan kelompok kedua Mereka mengenakan pakaian keabu-abuan Nabi masuk ke betul makmur bersama orang-orang berpakaian putih Dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang Walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam betul makmur Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke betul makmur Dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat Sesungguhnya betul makmur itu bersejajar dengan ku'abah Sehingga jika ada batu yang jatuh dari betul makmur Pasti akan terjatuh di atas ku'abah Di dalam riwayat disebutkan Bahwasannya disodorkan kepada Nabi Muhammad tiga wadah Beliau mengambil wadah berisi susu Dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW Dalam riwayat lain saat itu Jibril berkata Ini adalah fitrahmu yakni kesucianmu dan umatmu Dalam hadis riwayat Imam Atta berani dengan sonat yang sahih Ketika malam aku diisrohkan Aku melewati dan menyaksikan al-mala'al-a'la Dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang Karena rasa takutnya yang aman sangat besar kepada Allah Wallahu a'lam bisawah